Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Gimana liburannya? Pasti menyenangkan ya Tapi hari ini liburan sudah selesai Dan kita mengawalnya dengan belajar mata pelajaran ibu Yaitu pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Kita masih bertemu di kelas 9 Tapi kali ini sudah semester 2 ya Untuk mengawali pelajaran pada hari ini Kita bertemu di bab yang pertama Pada pertemuan yang pertama KD kita pada hari ini adalah Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku Agama, ras, dan antar golongan Sosial, budaya, ekonomi, dan gender Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tujuan pembelajarannya Peserta didik mampu mendiskripsikan Makna persatuan dalam kebangsaan Persatuan ya Bersatu tidak harus bergandeng tangan Tetapi menerapkan rasa toleransi Dan saling menghargai Materi kita adalah Keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini Sebelum ibu mulai Marilah kita terlebih dahulu Membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Selanjutnya Ibu akan mengabsen Daftar hadir Untuk yang masuk pada hari ini Sebelum kita menuju ke materi Marilah Kita menyanyikan salah satu Lagu nasional Milik bangsa Indonesia Dengan judul Tanah Airku Marilah anak-anakku Kita menyanyikan Lagu ini dengan bersama-sama Tanah Airku Tidak kulupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kabur Tanahku yang ku cintai Engkau Ku hargai Kita menuju ke materi ya Keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai bineka tunggal ika Apa sih keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai bineka tunggal ika Ada makna persatuan Dalam kebangsaan Ada prinsip persatuan Dalam keberagaman suku Agama Ras Dan antar golongan Ada permasalahan keberagaman Dalam masyarakat Indonesia Dan Upaya pencegahan konflik Yang bersifat syarah Yang akan kita belajar pada hari ini adalah Makna persatuan Dalam kebangsaan Persatuan Berasal dari kata satu Artinya Tidak terpecah belah Atau utuh Persatuan Ialah Bersatunya Bermacam-macam Aneka ragam Kebudayaan Yang menjadi satu Yang utuh Dan serasi Persatuan Dan kesatuan Berlandaskan Sila pada Pancasila Yaitu Sila ketiga Yang berbunyi Persatuan Indonesia Sila tersebut Merupakan landasan Menciptakan hidup rukun Dalam keberagaman Di bangsa Indonesia Sekaligus Menjadi dasar hukum Dan pandangan Bagi warga negara Indonesia Untuk menjaga persatuan Serta kerukunan hidup Berbangsa Dan bernegara Merupakan Kunci kukuhnya Negara kesatuan Republik Indonesia Berkumpulnya Berbagai komponen Yang membentuk Satu dan utuh Meliputi Wilayah Politik Ekonomi Dan sosial budaya Dan juga Membutuhkan Proses panjang Untuk menumbuhkan Kesadaran Dan sikap toleransi Terhadap keberagaman Dalam masyarakat Tujuannya Tujuan keberagaman itu Harusnya Menjadi Perekat Bagi Bangsa Indonesia Nah Apa saja Makna persatuan Dalam kebangsaan Makna persatuan Dalam kebangsaan Yaitu Menumbuhkan Rasa persatuan Dan kesatuan Menjalin Rasa kebersamaan Dan saling melengkapi Antara Satu Dengan Yang lainnya Menjalin Rasa kemanusiaan Dan sikap Saling toleransi Serta Rasa harmonis Untuk hidup Berdampingan Menjalin Rasa persahabatan Kekeluargaan Dan sikap Tolong-menolong Antar sesama Serta Sikap Nasionalisme Itulah Makna persatuan Dalam kebangsaan Nah Demikian tadi Materi yang telah Ibu sampaikan Mudah-mudahan Materi pada hari ini Bisa dimengerti Bisa dipahami Dan bisa dipelajari Oh iya Sebelum pelajaran Ibu tutup Ibu akan memberikan Lima soal Pilihan ganda Soal tersebut Kalian Jawab pada Lembaran buku Kemudian Kalian upload Pada E-learning Di kolom pengetahuan Jangan lupa ya Di kolom pengetahuan Dan ingat Absennya loh Pertanyaan yang pertama Persatuan dan kesatuan Berlandaskan pada sila A Ketuhanan yang Maha Esa B Kemanusiaan yang adil dan beradab C Persatuan Indonesia D Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Soal yang kedua Persatuan memiliki arti A Terpecah belah B Berbeda-beda C Tidak seirama D Utuh Tiga Yang bukan merupakan makna persatuan dalam kebangsaan adalah A Tidak memupuk rasa kekompakan dikarenakan perbedaan suku, ras, agama, budaya Sehingga banyak terjadi perbedaan yang sulit disatukan Sekarang pertanyaan yang nomor empat Soalnya adalah Tujuan keberagaman adalah A Menjadi perekat bangsa Indonesia B Harus mengenal ajaran agama orang lain C Keberagaman bisa menjadi pemicu keributan bangsa D Memecah belah bangsa Soal yang kelima Bangsa Indonesia memiliki keberagaman dalam menjalankan ibadahnya Yaitu A Budaya B Suku C Ras D Agama Silahkan dijawab Pada lembar kertas Lalu ingat ya Di upload pada kolom pengetahuan di e-learning Selamat mengerjakan anak-anakku sekalian Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang sempurna Demikian tadi Materi yang telah ibu sampaikan Mudah-mudahan Hari ini Bisa bermanfaat Untuk mendapatkan ilmu Yang telah ibu berikan Sebelum Ibu tutup Marilah terlebih dahulu Kita membaca doa Alhamdulillahirrabbilalamin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!